Gimana kakak? Masih pada semangat kan puasanya? Biar makin semangat, kita lihat dulu nih keseruan baby Jovanka dan Marlon Abraham menikmati jernihnya perairan di Pulau Morotai. Udah penasaran kan? Yuk langsung aja! Selamat pagi kakak! Nah kali ini langkah membawa kami ke Pulau Morotai, surga kecil yang kami temukan di utara Pulau Maluku. Perjalanan dimulai dengan mendatang salah satu keindahan di Morotai, Pasir Timbul. Benar adanya kalau Pulau Morotai menyimpan segala keindahan yang diinginkan setiap insan. Pulau Pasir Timbul ini menjadi saksi betapa eloknya bumi bertiri. Ku bakal kunci waku kepada mu relaku beri. Keindahan Pulau Pasir Timbul ini makin lengkap karena kami ditemani warga lokal Pulau Morotai. Jadi tambah semangat nih! Pulau yang terlebih luas dari ukuran lapangan sepak bola ini terbentuk dari tumpukan pasir putih. Untuk sampai ke sini pun sangat mudah. Sekitar 30 menit menggunakan speedboat dari pusat kota. Kita abis bernam bernam bernam, flotting-flotting. Waw, akhirnya keren abis. Keren abis. Guys, parang! Ya, mau gil banget. Kita dari kapal aja tadi. Aku tuh udah bisa lihat kayak... Bener-bener kelihatan banget gitu loh dari dengarnya. Sparkling juga warnanya. Keren banget. Morotai keren. Morotai keren abis. Keren abis. Indahnya Tanah Air Beta Inilah Maratai Pulau Pasir Timbul ini keren abis Gokel Terus jaraknya dari kota enggak jauh Sekarang lebih 30 menit Dan kalian kalau ke Maratai Wajib sih untuk mengunjungi Pulau Pasir Timbul Healing Mungkin itu yang kami rasakan saat ini Perasaan tenang melebur ke seluruh jiwa raga Relax sekali Suara ombak, angin yang menerpat cerahnya matahari Membuat suasana semakin syahdi Kami bersyukur dapat melihat langsung keindahan di rumah kita Indonesia Cahaya mentari yang menginari menjadikan air disini semakin jernih Momen yang enggak bakalan gue lupain nih Kami diterima bakso darah berlarian sambil melepas tawa Bertegur senyum hantar sesama Rumah muhanya ada disini Lepi baik disini Lepi baik disini Rumah kita sendiri Rumah kita sendiri Keindahan Maratai Keindahan Maratai tak hanya di Pulau Pasir Timbul Kali ini kami diajak untuk melihat keindahan yang ada di bawah laut Terletak di selatan Pulau Maratai Mitita Shark Point adalah salah satu spot diving khas Pulau Maratai Disini merupakan titik rumah hiu loh kakak Weh keren kakak disini Daphir kita tuh sudah dibersihkan sebelum kita pakai Dan sudah sesuai dengan standard protokol yang ada Iya enggak? Oh iya dong Jadi selama pandemi kini kita harus saling jaga Setuju pokoknya Kita harus jadi wisatawan yang bertanggung jawab Bukan hanya untuk diri kita Tapi buat orang lain juga Semuanya sudah lengkap Saatnya ketemu Gorano Kami harus menyelam ke kedalaman kurang lebih 7 sampai 15 meter Untuk sampai di Shark Pointnya kakak Tak perlu menunggu waktu lama Kami sudah melihat beberapa gerombolan hiu jenis Blacktip Rave Wah beruntung banget kakak puluhan ikan hiu berenang di depan mata gue Tak hanya menyelam dan bermain dengan ikan hiu Kami juga akan mengibarkan bendera merah putih di dasar laut bersemampuluhan ikan hiu kakak Sungguh ini adalah momen yang membuat gue merinding Untuk kali pertama gue mengibarkan bendera merah putih di dalam laut Terima kasih telah menonton Bangga dan haru berkesempatan mengibarkan sangsaka merah putih di bawah laut Morotai Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkau lah yang kucinta Morotai menjadi destinasi wisata yang keindahannya tak kalah epik dengan daerah lain Sampai juga kami di penghujung langkah Dalam perjalanan ini setiap yang bertemu akan berpisah Tapi cinta kami kepada tanah air beta tak akan berkurang Selamat menunaikan ibadah puasa kakak Sampai bertemu di tanah air beta Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Dan hingga Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TransTV Sampai bertemu di tanah air beta Sampai bertemu di tanah air beta